Selamat menikmati, channel Mylographedew Marta Dinata adalah tokoh hari dan pahlawan nasional Indonesia Beli Ong lahir di Bandung, Jawa Barat, 29 Maret 1921 Ere, Marta Dinata menikah dengan Sutiarsih Sidua Putra yaitu Suhani Marta Dinata, Siti Hadijah Marta Dinata, Siti Yudyati Marta Dinata, Irzanah Marta Dinata, Siti Mariam Marta Dinata, Sitorio Kurta di Marta Dinata Roswita Rianti Marta Dinata, Riwayat Hidupere Marta Dinata mengenyap pendidik 1934, pulau di Bandung 1938, AMS di Jakarta 1941 dan sekolah pelayaran tinggi Ia tidak sempat menyelesaikan sekolah teknik pelayaran karena pendudukan Jepang Telah pelayaran tinggi yang diselenggarakan Jepang Selama mengikuti pendidikan, ia tampak menonjol sehingga diangkat menjadi guru bantu Tahun 1944, ia diangkat sebagai nahkoda kapal pelatih Berjuangan Nereh Marta Dinata menghiyaran tinggi dan mereka berhasil merebut beberapa buah kapal milik Jepang di Pasar Rikan Jakarta Selanjutnya mereka menguasai beberapa kantor di Tanjung Priok dan Jalan Budi Utomo Jakarta Setelah pemerintah membentuk PKR, pemuda-pemuda pelaut bekas pelajar dan guru sekolah pelaut Jawa dan Kokak yang dikoordinasi oleh HEM Mardi, Adam, Marta Dinata, Surajadi Bentoro, dan lain-lain Membentuk PKR Laut Pusat yang dalam perjalanannya berubah menjadi PKR Laut Diubah lagi menjadi PKR Laut dan bulan Februari berganti lagi menjadi ALRI Penugasan Kepala Staff Operai, Kepala Staff Operasi V, bagian perencana Marta Dinata mencurahkan perhatian dalam penyelesaian keruatan ALRI Salah satunya adalah selal kedudukan dan pembagian tugas antara MPU ALRI di Yogyakarta dengan markas tertinggi MP ALRI yang berkedudukan di Lawang Yang dibentuk berdasarkan spontanitas pemuda-pemuda pelaut di Jawa Timur Wira Senior di Yogyakarta dan di Lawang dapat menyatukan diri dalam wadah markas ALRI yang tunggal Januari 1947 dibentuk Dewan Angkatan Laut, DL, yang diserahi tugas menyelesaikan masalah tersebut Mendirikan SL dan Kepala Pendidikan Latihan Penugasan berikut Angkatan Laut, SL, di Kalibaku Tegal dan dilanjutkan dengan penugasan sebagai Kepala Pendidikan dan Latihan diserangan Bagetan tahun 1948 yang kemudian dikenal dengan Namas Ejialoperadion, ESO Marta Dinata di Peri Tugasolah, Sal Subianto untuk menyelenggarakan rena menurut Sal Subianto ESO merupakan lembaga pendidikan lanjutan untuk para perwira laut Pendidikan tersebut diselenggarakan khusus untuk mempersiapkan para perwira laut Yang akan bertugas menimpin armada kapal-kapal cepat Kapal tersebut dirancang bisa menembus blokade Belanda Agar pasukan Republik MEDAM memperoleh senjata dan amunisi Untuk meneruskan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Pendidikan eserangan, leren Gunung Lawu, Jawa Timur Wakil Kepala Staffel Daerah Haceh ketika berlangsung agresi militer Belanda II Dia ditunjuk sebagai Wakil Kepala Staffel Daerah Haceh, ALDA Yang bertugas untuk mengendalikan kegiatan staff yang mencakup dua bidang Yang melaksanakan pendidikan dan mengkoordinasi kegiatan Armada penyelunduk senjata dari luar negeri untuk Kepala Staff Komando Daerah Maritim Surabaya Tahun 1950 Saat itu sudah tercapai kegiatan senjata antara Eri dan Belanda Sesuai menyerahkan peralatan perangnya kepada angkangan perang Eri Salah satu diantaranya kapal perang Hiremes Morota yang kemudian diubah namanya menjadi Erihan Tuah dan Eri Marta Dinata diangkat menjadi komandannya Erihan Tuah merupakan kapal perang terbesar saat itu Digunakan untuk operasi-operasi militer menumpas pemberontakan perompolanan di asis di hujung pandang dan Eremes di Maluku Tugas belajar 453 Marta Dinata berkesempatan mengikuti pendidikan United Status Navy Post Graduates OBS Selesai mengikuti pendidikan Dias, ia mendapat tugas khusus selama 3 tahun sepanjang tahun 1957-1959 di Italia Untuk mengawasi pembuatan dua kapal Corvette Pela Salmirante Clemente yang di pesan Eri yaitu Eri Surab Pada kurun waktu tersebut Marta Dinata juga sekaligus bertugas mengawasi pembuatan kapal pesanan Alri di Yugoslavia Seken belinya dari Italia, ia diangkat menjadi hakim perwira pada pengadilan tentara di Medan Jakarta dan Surabaya Kepala Staff Angkatan Laut pada tahun 1959 Terjadi perwira itu adanya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan sal yang pada saat itu dipimpin oleh laksama nama Diasu Bijakto Beberapa perwira yang dimotori oleh Mayor Lautius Sudarso dan Mayor Kakau, Alisa Dikin Kemudian disebut sebagai gerakan 1959 menghadap Presiden Soekarno untuk menyampaikan permohonan penggantian kerasan Pada awalnya Presiden Soekarno tidak menyetujui permohonan tersebut Namun setelah melihat bahwa gerakan tersebut mendapat dukungan hampir sebagian besar stafal Maka Presiden Soekarno memanggil laksama nama Diasu Bijakto untuk mendiskusikan gerakan 1959 Dalam pembicaraan tersebut Presiden menyampaikan renika Presiden menanyakan siapakah calon yang cocok untuk menjadi Salmakalak Sama nama Diasu Bijakto mengusulkan Kolonel Lautere Marta Dinata yang pada saat itu masih memimpin Satuan Alri mengewasi pembuatan kapal pesanan Alri di Italia Sebagai penggantinya karena dianggap netral Setelah menjabat, maka dengan sekuat tenaga ia berhasil mendamaikan kembali golongan-golongan Alri tetap butuh dan bersatu Ketika menjabat, Sal yang kemudian diubah menjadi menteri garis miring Panglima Angkatan Laut Angkatan Laut Republik Indonesia memiliki kekuatan yang disegani di kawasan Asia Pasifik Seiring dengan meningkatnya konfrontasi dengan Belanda berkaitan dengan perebutan Irian Barat Dengan dicanangkannya Trikora, maka Alri membeli peralatan tempur dari Rusia antara lain Satu kapal penjelajah Kelas Sverdlov, 8 Perusat, Kelas Skorik, 8 Frigat, Kelas Riga, 12 Kapal Selam, Kelas Wehaskei, dan kapal-kapal pendukung lainnya yang berjumlah hampir lebih dari 100 buah kapal Selain itu dibeli pula pesawat Pembom Torpedo Ilyus Hinil-28 Seri Hil-28 T dan Hil-28 Ami-4 Pada tahun 1965, terjadi kembali pergolakan di dalam tubuh Alri yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan Perwira Progresif Revolusioner, GPPR Gerakan ini mengikuti pola gerakan 1959 yaitu menghadap Presiden Soekarno untuk menyampaikan laporan terjadinya laut Karena dikelola oleh para perwira yang tidak profesional serta ketidakpuasan dengan kepemimpinan Nereh Marta Dinata sebagai Menteri Garis Miring Panglima Angkatan Laut Karena gerakan ini dianggap sebagai pelanggaran militer dan sesuai saran dari Lieutenant General Ahmad Yani yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Garis Miring Panglima Angkatan Darat Maka hampir kurang lebih 150 perwira yang terlibat dalam gerakan tersebut di mana termasuk diantaranya J.H.H.B., mantan Dubeseri di Belanda Dan Pong I.Suparjo, mantan Dubeseri di Finlandia, dikeluarkan dari Dinasangkatan Laut Sikulu Hes Garis Miring PKI saat terjadi pemberontakan G30 Hes Garis Miring PKI tahun 1965 Dalam kapasitas sebagai Menteri Garis Miring Panglima Angkatan Laut, E.R.E. Marta Dinata segera memberikan reaksi mengutuk gerakan tersebut dan menyatakan alri bekerja sama dengan ade untuk menumpas G30 Hes Garis Miring PKI Tindakannya tersebut ternyata tidak disenangi oleh Presiden Soekarno sehingga jabatannya sebagai Menteri Garis Miring Panglima Angkatan Laut Dicopot dan digantikan oleh Laksamana Mudamul Jadi Marta Dinata kemudian diangkat menjadi Duta Besar Berkuan Kematian dalam rangka menyambut hari ulang tahun nabri ke-21, E.R.E. Marta Dinata kembali ke Indonesia mendampingi tiga tamu dari Pakistan yaitu Kolonel Laut Maswar bersama istri serta Nyonya Rauf, istri dari Deputi Kepala Staff Angkatan Laut Pakistan Pada tanggal 6 Oktober 1966, mereka mengadakan perjalanan menaiki helikopter lalu kedua milik alri dengan dikemudikan pilot Letnan Laut, Erles Wilay Kairulpan, yang ternyata dalam perjalanan menabrak bukit di riung gunung Kecelakaan tersebut menewaskan seluruh penumpang Samana Laut E.R. Marta Dinata Laksamana Laut Radeneti Marta Dinata meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter di riung, Jawa Barat Pada 6 Oktober 1966 ketika berumur 45 tahun Beliau dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Pemerintah Heri menganubirahi gelar pahlawan nasional karena pengabdiannya untuk negeri ini dengan diterbitkannya ke Presno 220 tahun 1966 pada tanggal 7 Oktober 1966